Intro Halo CSCSGO Kita lanjut ke part 2 ya Masih meringkas Benu Metal bernama Linkin Park Episode kali ini adalah berita duka Karena mereka telah ditinggalkan oleh sang vokalis Yang selama ini telah menjadi jantung bagi bertahannya Ben mereka Oke CSCSGO Sebelum kita mulai seperti biasa Kita intro dulu guys BAT 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 Dimana akan kita mencari manusia Membotarkan mata Mengosongkan jiwa Seair kesudian Tak lagi kau dengar Inilah saat yang kau melihatnya Ikutlah bersamaku Berjalan bersamaku Dengan nabre membara Dengan asap bermakna Marilah harapan Cari kenyataan Marilah harapan Cari kenyataan Scene dilanjut pada 29 April 2008 Saat Linkin Park berkolaborasi Merilis single terbarunya Setelah itu Mereka kembali menjalani tur revolusi proyek Yang digelar di tiga negara Seperti Amerika Jerman Dan Inggris Kemudian Pada tahun 2009 Mereka juga kembali mengerjakan materi Untuk album barunya Setelah itu Mereka merilis sebuah aplikasi game Abit Rebellion Untuk pengguna iPhone iPod Touch Dan iPad Game tersebut Menampilkan Linkin Park Sebagai karakter yang dapat dimainkan Setelah para pemain Mengalahkan dengan memainkan lagu mereka Lalu pada 14 September di tahun yang sama Mereka resmi merilis album terbarunya Selain itu Mereka juga merilis sebuah film dokumenter Yang tersedia di halaman MySpace mereka Dan pada 19 Januari 2010 Mereka menyumbangkan sebuah lagu Untuk album kompilasi Hasil dari penjualan album tersebut Didonasikan untuk korban gempa yang menimpa Haiti Mike juga menjual dua desain kaos Linkin Park Dan semua hasilnya Ia sumbangkan untuk korban gempa bumi dan tsunami di Tohoku Pada bulan Agustus Mereka tampil di MTV Video Music Award Yang digelar di sebuah lokasi ikonik Yang digunakan dalam film-film Hollywood Di tahun tersebut Mereka juga telah menerima banyak penghargaan Hingga mempunyai basis penggemar yang sangat besar di seluruh dunia Kemudian di tahun 2011 Mereka kembali merilis single barunya Lagu tersebut Mereka sumbangkan untuk album kompilasi yang keuntungannya Disumbangkan untuk tsunami di Jepang Dan pada 20 Juni 2012 Mereka kembali resmi merilis album terbarunya Album tersebut Terjual lebih dari 223 ribu kopi dalam satu minggu Dan menduduki nomor satu di tanggal lagu Amerika sebagai album terbaik Salah satu lagu di album tersebut Kemudian muncul dalam sebuah film berjudul Vampire Hunter Selain itu Mereka kembali tampil di festival besar di Australia bersama Metallica, Slayer, Sum 41, dan lain-lain Pada tahun 2013 Setelah terjadi bencana topan di Filipina Mereka kembali menggelar sebuah konser amal di Los Angeles Yang disiarkan langsung oleh Axis TV Konser tersebut juga menampilkan beberapa band besar seperti Slayer, The Offspring, Bad Religion, dan lain-lain Setelah itu Mereka berkolaborasi dengan musisi bernama Steve Aoki Untuk merekam lagu barunya Lagu tersebut digunakan untuk sebuah game puzzle online LP Recharge Yang diluncurkan di aplikasi Facebook Mereka juga mengerjakan beberapa lagu soundtrack untuk film Mal Yang disutradarai oleh DJ Johan Lalu pada tanggal 6 Maret 2014 Mereka kembali merilis single terbarunya Single tersebut menempati nomor 28 tanggal lagu Billboard dan nomor 1 di tanggal lagu mainstream rock Beberapa minggu kemudian Mereka resmi merilis album terbarunya Album tersebut menampilkan beberapa lagu kolaborasi bersama artis-artis terkenal Dan di sepanjang tahun tersebut Mereka tampil di beberapa festival besar Hingga pada 9 Mei 2015 Mereka kembali tampil di sebuah festival besar sebagai band pembuka untuk Metallica Di sana mereka tampil di hadapan lebih dari 300 ribu penonton yang datang dari seluruh Amerika Kemudian mereka kembali ke studio dan mengerjakan materi untuk album barunya Saat itu Chester mengatakan kepada media jika album yang sedang mereka kerjakan memiliki banyak materi hebat Dan di sepanjang tahun 2016 Mereka memilih fokus untuk istirahat dan mengerjakan album barunya Ketika itu mereka juga tak pernah muncul di media dan tak pernah tampil di acara manapun Hingga pada tahun 2017 Mereka resmi merilis sebuah single berjudul Heavy Dengan menampilkan penyanyi pop bernama Kiara Lagu tersebut menjadi lagu pertama mereka yang menampilkan seorang penyanyi perempuan Namun lagu tersebut menuai kontroversi karena beberapa liriknya Sampai mendapatkan reaksi pro kontra dari para penggemarnya Beberapa penggemar mengatakan jika mereka kecewa dengan lagu tersebut Karena lebih mengarah ke pop dan elemen R&B Lalu pada 19 Mei 2017 Mereka resmi merilis album ketujuhnya Mereka juga akan menggelar tour ke beberapa negara untuk mempromosikan album tersebut Namun di tanggal 20 Juli 2017 Tepat di hari ulang tahun sahabatnya bernama Chris Cornell Sang vokalis ditemukan meninggal dunia Kabar tersebut hingga menggemparkan seluruh dunia Dan menjadi kabar duka untuk para fans Linkin Park Semua teman Chester termasuk personilnya Merasa tak percaya jika Chester telah meninggalkan mereka Saat itu Mike juga mengatakan bahwa sebelum kematiannya Chester tiba-tiba meminta maaf tanpa alasan yang jelas Dan mengajaknya untuk berlibur bersama Namun di saat kondisi sedang berduka Gitaris Korn membuat postingan yang menuai kontroversi Karena postingan tersebut mengatakan jika yang dilakukan oleh Chester Adalah tindakan seorang pengecut Kemudian postingan tersebut menjadi sorotan para media Dan mendapatkan banyak kritikan dari para penggemar Linkin Park Sampai banyak yang menilai jika pernyataan tersebut Tak mempunyai rasa empati Karena tak melihat kondisi psikologis dan depresi Yang telah diderita Chester selama ini Lalu karena postingannya menjadi polemik Brian Gitaris Korn pun menghapusnya Dan meminta maaf atas kegaduan di postingan tersebut Setelah itu pihak Linkin Park menanggapi permintaan maaf Brian Dan mengajaknya untuk tampil di acara yang mereka buat Sebagai penghormatan untuk Chester Saat itu mereka juga membatalkan semua acara yang telah dijadwalkan Termasuk Tour Dunia dan Amerika Utara Hingga pada 22 Agustus 2017 Pihak label mengumumkan jika mereka akan menggelar konser gratis di Los Angeles Konser tersebut mereka dedikasikan untuk Chester sang vokalis Sebagai penghormatan terakhirnya Lalu beberapa hari kemudian Kemudian saat mereka tampil di acara televisi Putri Chris Cornell anak sahabat dari Chester Yang sudah berusia 12 tahun muncul bersama Band One Republic Di sana mereka memainkan lagu Helleluya Sebagai penghormatan kepada Chester Kemudian pada 17 April 2018 Mereka memenangkan beberapa penghargaan di American Music Award Namun saat itu mereka memilih untuk tak menghadiri acara tersebut Karena ada beberapa alasan Dan pada 18 Februari 2019 Mike mengatakan kepada media Jika ia dan teman-temannya ingin kembali tampil di atas panggung Dan merilis lagu-lagu terbarunya Tetapi ia berkata jika ia tak yakin Karena tak mempunyai rencana untuk mencari vokalis baru Selain itu Mike juga menambahkan Jika ia telah menemukan seorang yang cocok untuk menjadi vokalisnya Ia tak bisa untuk memutuskannya sendiri Karena sampai kapanpun Chester adalah vokalis Linking Park sesungguhnya Setelah itu pada 13 Agustus 2020 Mereka merilis sebuah single Single tersebut direkam pada tahun 1999 Dan akan dimasukkan ke dalam album edisi ulang tahun Linking Park yang ke-20 tahun Dan pada 9 Oktober 2021 Mereka resmi merilis album edisi ulang tahun yang ke-20 tahun Album tersebut menampilkan lagu yang diambil dari album sebelumnya Dengan aransemen yang lebih baru Saat itu mereka berharap jika suara khas dari Chester Dapat mengobati kerinduan untuk para penggemarnya Kepada sang vokalis Lalu film pun, lalu film pun, lalu film pun Selesai, say, say, say Hey Dope Adalah sebuah perjalanan yang kita tentukan sendiri Arahannya Chester Linking Park Oke Chester, Chester, go Terima kasih sudah menyaksikan film ini hingga selesai Saya beserta jajaran berandal malam Kembali pamit undur diri Sampai jumpa di episode berikutnya Ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba Sub indo by broth3rmax